Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi terhadap penyampaian pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kota Jambi tentang nota keuangan Kota Jambi dan anggaran belanja APBD Kota Jambi tahun anggaran 2023 dilaksanakan di gedung DPRD Kota Jambi pada hari Sabtu 8 Oktober 2022. Sabtu 8 Oktober 2022 bertempat di Ruang Suarna Bumi DPRD Kota Jambi. Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi terhadap penyampaian pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kota Jambi tentang nota keuangan Kota Jambi dan anggaran belanja APBD Kota Jambi tahun anggaran 2023 dilaksanakan di gedung DPRD Kota Jambi. Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuat dan para Wakil Ketua DPRD Kota Jambi serta para anggota DPRD Kota Jambi lainnya Selain itu, turut hadir Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jambi MA Fauzi menyampaikan bahwa terkait pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kota Jambi banyak yang mempertanyakan terkait pendapatan dan belanja modal pemerintah Kota Jambi. Selain itu, dirinya juga menyampaikan bahwa dari pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi juga ada yang mempertanyakan terhadap PT Sikinjai Sakti yang mendapatkan penambahan anggaran sebesar 5 miliar. Namun dirinya menuturkan, dalam perda tersebut disepakati untuk Sikinjai Sakti sebesar 10 miliar. Ya, umumnya kan memang ya menyinggung masalah pendapatan. Tadi ada masalah penyertaan modal. Tadi ada yang sedikit kritis. Tadi misalnya PT Sikinjai Sakti ada penambahan anggaran 5 miliar. Memang kita dalam perda kita, kita sudah sepakati untuk PT Sikinjai Sakti 10 miliar. Kita baru bayar 5 miliar. Kita wajib kita menambah 5 miliar. Kita yakin dengan kondisi sekarang, tujuan 5 miliar ini untuk pembelian alat berat. Terutama untuk mengambah asfal, definisher, tidak punya. Nanti jadi aset yang dipisahkan di, namanya untuk BNB. Sandi, Jek TV, melaporkan. Jek TV